Gunung Huasan adalah salah satu gunung terbesar yang dianggap suci oleh masyarakat Cina dan mendapat julukan sebagai tangga menuju surga. Gunung ini berlokasi di dekat kota Huayin, Provinsi Sangsi, dan memiliki ketinggian sekitar 2.154 meter di atas permukaan laut, Huasan dianggap sebagai salah satu gunung dengan jalur paling mematikan di dunia. Gunung Huasan memiliki lima puncak yang membentuk corak bunga, jika dilihat dari sudut yang berbeda, setiap puncak memiliki namanya tersendiri. Puncak Timur dijuluki sebagai Puncak Matahari, Puncak Tengah disebut Jack Maiden, Puncak Barat disebut Puncak Teratai, Puncak Utara dijuluki Teras Awan, dan Puncak Selatan merupakan bagian paling tinggi dan berbahaya di Gunung Huasan. Untuk itu, sebagai salah satu gunung besar yang dianggap suci, Huasan menyajikan pemandangan alam yang sangat indah dan menakjubkan, namun lebih dari itu, gunung ini juga menyimpan sejarah purba yang sangat kental dengan budaya dan agama. Uniknya, Huasan memiliki sebuah kuil taoisme purba serta berbagai kuil dan atribut keagamaan lain yang terletak di bagian lereng dan puncaknya, sehingga hal ini membuat banyak orang rela melakukan pendakian untuk mencapai kuil tersebut. Kuil tao yang berada di Puncak Gunung Huasan diperkirakan sebagai tempat suci sejak abad ke-2 sebelum masehi, pada masa itu, tempat ini merupakan pusat keagamaan bagi para biksu, selain itu, tempat ini juga sebagai pusat pelatihan seni bela diri tradisional. Banyak kaisar yang datang ke tempat suci ini untuk berdoa dan mempersembahkan korban kepada Dewa Gunung, dan dikatakan bahwa Lao Tzu, pendiri taoisme, pernah tinggal dan membacakan khotbah di kuil suci ini, sejak saat itu para peziarah dan biksu secara bertahap mulai memenuhi lingkungan pegunungan. Selain itu, Gunung Huasan juga dikenal sebagai tempat pendakian dengan jalur setapak yang melingkari gunung ini, dan di bawahnya terdapat jurang yang cukup dalam. Di zaman kuno, Gunung Huasan disebut sebagai gunung paling berbahaya dan terjal di seluruh Cina, bagian jalan yang paling terkenal disebut tepi naga hijau, yang di sisinya terdapat dua jurang besar. Untuk mencapai puncak gunung yang dijuluki sebagai tangga jejak kematian itu, para pendaki harus mengunjungi papan kayu kecil yang hanya dibuat di setiap sisinya. Dan tangga curam yang dilalui para pendaki di awal pendakian dianggap sebagai jalur yang paling mudah. Nah, selama perjalanan, para biarawan dan peziarah membuat jalan tangga dan papan untuk memudahkan para pendaki menuju kuil suci, jalur tersebut kemudian diperkuat setelah menjadi populer di kalangan para pendaki. Papan yang melintang tersebut digunakan untuk dua arah, sehingga para pendaki harus berpapasan dengan pendaki lainnya yang akan turun atau naik. Saat mendaki, para pengunjung hanya mengandalkan tangan serta fokus agar tetap aman. Jalan setapak ini merupakan salah satu jalan yang paling berbahaya di dunia karena ukurannya yang sempit dan letaknya yang sangat curam. Nah, untuk itu, jalur pendakian di Gunung Huasan diperkirakan telah merenggut seratus korban jiwa setiap tahunnya. Namun, terlepas dari semua bahayanya, hampir satu juta orang melakukan pendakian berisiko ini setiap tahun untuk mengunjungi kuil Buddha dan Taoist yang berada di puncak Gunung Huasan. Terima kasih telah menonton video ini, jika kamu suka dan terhibur oleh videonya, silakan tekan tombol like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya.